Bismillahirrohmanirrohim Karena itulah Saya Giring Ganesa Memberanikan diri mewakili Generasi saya untuk maju sebagai Presiden Republik Indonesia Di 2024 Izinkan Dan beri kesempatan kepada saya Untuk melayani seluruh rakyat Indonesia Giring mencalonkan diri sebagai capres Untuk pemilihan Presiden 2024 Nantinya pelaksana tugas Ketum Partai Solidaritas Indonesia ini Akan rajin busukan menemui Masyarakat Giring melakukan hal itu usai bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo Ia kala itu didampingi oleh Grace Natali Saya dan sis Grace ketemu Pak Jokowi Kita selalu ngobrol sama beliau Beliau selalu bilang bahwa yang paling penting Adalah busukan Ketemu sama masyarakat Dan menengahkan masyarakat Dan benar-benar ada untuk masyarakat Itu salah satu strategi saya Kata Giring dalam Konfresi Pairs Virtual pada Rabu 26 Agustus 2020 Giring siap keliling Indonesia Untuk menemui warga Hal ini akan ia lakukan Untuk 3 tahun ke depan Selama 3 tahun ke depan Setelah pandemi ini selesai Saya akan siap berkeliling Indonesia Bertemu dengan anak-anak Indonesia Generasi tuannya Silaturahmi bertemu dengan mereka Tanya terubusan apa yang bisa kita Kolaborasikan bersama Barang mereka Tutur Giring Menurut pria 37 tahun ini Bertemu dan berkomunikasi Secara langsung dengan warga Amatlah penting Sehingga ia bisa mengetahui Aspirasi dari warga Apa yang bisa saya lakukan Itu saya tampung Tapi saya punya program Yang sudah saya siapkan Dalam waktu dekat Akan kita share Ucap Giring Usai memutuskan menjadi calon presiden Giring akan lebih banyak di luar rumah Giring mengatakan Anaknya tidak masalah dengan hal itu Waktu saya mencalonkan diri Anak saya tidak terlalu kaget Nanti Karena bapaknya sering keluar kota Tutup Giring Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!